Halo selamat sore semuanya para teman-teman para pecinta peternak ayam para pecinta peternak unggas di seluruh Nusantara ketemu lagi dengan channel kesayangan kita bersama yaitu channel anak desa yang memang khusus pembahas tentang budaya ayam kampung terlebih dahulu saya wanggil salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita ketemu lagi sekarang kita saling sharing bersama kita cari pengalaman bersama tentang bagaimana mengembang biarkan budidaya ayam ayam kampung ini yang sehingga ayam kampung akan menjadi salah satu produksi ayam yang banyak diminati di masyarakat kali ini teman-teman kita akan membahas bukan membahas sebenarnya kita sama-sama saling mencari pengalaman disini teman-teman kalau misalkan nanti di video saya ini pembahasan saya ini ada yang melancang ada yang tidak sesuai monggo teman-teman eh kasih masukkan di kolom komentar teman-teman karena saya juga lagi tahap pembelajaran nah saya akan membicarakan tentang pengalaman saya disini kita sekarang akan berbicara tentang penetasan ayam penetasan ayam disini teman-teman atau pembudidayaan ayam ini dengan cara ditetaskan itu biasanya yang kita kenal ada dua yaitu ditetaskan secara alami atau dirami dengan hidupnya bisa ditetaskan juga dengan sistem modern atau memakai mesin penetas dari dua penetasan ini teman-teman ada kelebihan dan ada keunggulannya teman-teman ada kelebihan dan pasti kelebihannya itu ada atau keunggulannya itu ada teman-teman kita bahas terlebih dahulu tentang penetasan yang alami karena kebetulan saya itu sebenarnya mesin penetas ada teman-teman mesin penetas yang masih berkeluar kecil cuman jarang saya pakai teman-teman karena mohon maaf saya pribadi saya sendiri masih peternak skala kecil teman-teman maka ketika kita memakai mesin peternak mesin penetas itu maka yang jelas pengeluaran kita juga harus bertambah menurut saya pribadi teman-teman sebagai peternak kecil itu sebenarnya keuntungan untuk menetaskan telur ayam secara alami ialah satu mengurangi pembiayaan yang kedua ketika dirami secara alami ayam dirami secara alami oleh induknya yang jelas yang punya peran besar untuk penetasan telur itu bukan kita tapi induknya kita hanya cukup memberikan makan pagi atau sore itupun kalau ayamnya kalau indukannya keluar dari sarangnya kita kasih makan kalau ada keluar ya sudah biarkan saja artinya peran besar untuk penetasannya itu ada di induknya kita tidak banyak membuang tenaga kita kita tidak banyak membuang waktu kita untuk menjaga atau mengawasi telur-telur yang ditaskan oleh ayam kecuali pada musim-musim tertentu misalkan musim panas seperti sekarang ini kita memang harus bisa menjaga kelembapan tanah di bawahnya teman-teman kalau kandang saya ini kan kandang bertingkat maka ketika siang hari biasanya di bawah kandang saya selalu siram biar agak lembab karena ketika tidak selalu disiram di bawah kandang biasanya yang terjadi telur-telur yang ada itu tidak jadi menetas atau membusuk teman-teman karena cuaca yang panas ekstrim di siang hari dan malam hari itu dingin bercampur dengan angin jadi kelebihannya disitu kita tidak banyak pengeluaran yang pertama yang kedua kita itu tidak terkuras waktu dan tenaga karena yang punya peran besar adalah indukannya selanjutnya untuk yang mesin penetasan secara modern menurut saya pribadi teman-teman ini pasti akan menguras pengeluaran kita apalagi kalau kita peternak kecil masih seperti saya ini teman-teman peternakan ayamnya masih indukannya masih sekitar 3 sampai 40 terus ketika menetaskan pakai mesin penetas memang ketika masih memakai mesin penetas lebih efisien waktu teman-teman lebih cepat cuman ketika kita berbicara ke pengeluaran pasti ada pengeluaran kenapa karena mesin itu pasti memakai yang namanya listrik listrik dalam satu bulan bisa kita kalkulasi bersama terus peran besarnya bukan induknya kita sendiri maka setiap waktu kita itu harus mengontrol suhu yang ada dalam mesin penetas kita harus mengontrol telur membolak balikan telur maka kita punya peran besar artinya kita harus memang punya waktu tertentu untuk selalu menguasih pada waktu-waktu tertentu pada telur kalau ada di dalam mesin penetas artinya ketika kita masih skala kecil menurut saya pribadi lebih baik ditaskan yang penting kita perawatan tempat lingkungan harus kita jaga sih kecuali kalau kita sudah peternak besar skala pabrik skala peternak besar pokoknya itu mau tidak mau oke terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati